Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim Casing Ya kali ini adalah episode kedua Casing buat Samsung Galaxy Note 20 Ultra Yang mana kalau teman-teman belum tau, gue udah sempet bikin videonya Yang pertama itu ngebahasnya tapi dua brand aja Spigen sama Rinkle Kalau teman-teman belum liat, ya liat di kanan atas teman-teman sini ya Nah itu juga Itu tuh kenapa gue bahasnya Rinkle sama si Spigen aja Soalnya Casing-casing Cina yang masal itu biasanya ada di e-commerce ya Toppet ataupun Shopee itu belum pada dateng Nah sekarang udah mulai pada berdatangan semua Gue udah nemu 9 Casing nih Beli 9 Casing totalnya dan kayak biasa nanti link deskripsinya gue taruh aja di bawah Gue belinya juga cuma di satu toko aja jadi biar ngegampangin ya guys Tadi kan gue ada sebut bilang Casing terkenal ya Spigen sama Rinkle ya Disini juga ada yang terkenal, malah lebih terkenal Dan sempet jadi fenomena Fenomena dilarang Sampai akhirnya dia jadi bikin klarifikasi Minta maaf Casing apa? Pasti udah tau kan? Casing anjay buat Note 20 Ultra ada guys disini Ya udah gak selama-lama lagi kita langsung aja mulai dari kamera yang di atas Oke kita mulai dari casing yang pertama ini adalah keluarga Oh udah boleh nyebut sekarang Karena yang bikin rese udah bikin video klarifikasi Rasain Jadi ini adalah casing Anjay Oke guys ada 3 macem disini ya Ntar gue buka aja dulu satu-satu Harganya juga beda-beda Yang satu Rp40.000 Yang dua ini Rp50.000 Oke yang pertama ini yang mirip kayak Google Pixel 1 Kita langsung coba pakein aja Oke looksnya seperti ini ya Dan yang paling penting sih sebenernya di rongga kamera sini sih guys Soalnya kan ada mikrofon lagi nih dibalik BAM kameranya nih Kalo temen-temen belum tau Gue kasih liat dulu ya Ada bolongan kecil tuh Nih gue deketin lagi deh Tuh ya keliatan ya Tuh Ada lubang kecil disitu tuh Nah itu adalah micnya Jadi kalo misalkan tadi kita pake casing autofocus yang ini Rongganya agak-agak ketutup sih ya Maksudnya gak keliatan warna asli handphonenya nih Hmm Agak-agak bahaya Beda kalo sama casing si Ringko Mas Pigen kemarin tuh Masih ada selak-selak Ada celah lah pokoknya di sekitaran BAM kameranya disini Jadi warna asli handphonenya juga masih keliatan Ngomong-ngomong casing yang ini harganya tuh Rp40.000 Dan looksnya seperti ini Kalo misalkan temen-temen liat Kayak biasanya aja Ini dipegangnya masih rada tipis sih Masih enak dipegang ini Terus kita liat bagian atas Kayak begini oke Oke lubangnya aman Tombol volume of power Klik semua Terus bagian bawah Oke aman semua Oke SPNnya juga gampang diraih Dan sebelah kiri gak ada apa-apa Untuk perlindungannya kalo kita taro tang kurap Oke aman Kalo taro tang tang Oke aman juga Gak langsung kena si BAM kameranya Ada ini ya bibir lebihan dikit tuh Ya lumayan jadinya guys Oke jadi ini dia looks Dari belakangnya kayak gini Dan dari depan kayak gini Lanjut lagi ke casing Anjay selanjutnya Yaitu autofocus Yang mirip kayak Spigen rugged armor Tuh The ultimate experience SX Note 20 Plus Note 20 Ultra kali Kok Note 20 Plus ya Oke kalo dipasang kayak begini Kalo digenggam Berasa lebih tebel sedikit Ketimbang yang pixel 1 ini Jadi ini lebih Lebih ya Lebih inilah Lebih tebel pokoknya Masih style cache kok Kalo disini guys Kenanya soalnya kan si Note 20 Ultra Bagian pinggirnya tuh Ngelengkung ya Bagian kanan kiri layarnya Jadi gak ada perlindungan sama sekali Perlindungannya cuma di atas Sama di bawah aja Kalo taro tang kurap Oke aman Kalo taro yang kelentang Aman juga Untuk perlindungan BAM kameranya Oke aman ya Dikasih lebihan tuh Terus di bagian depannya juga Tuh ada lebihan di bagian atas Sini Atas sama bawah Terus Ini Bagian atas Lubangnya oke aman Terus tombol volume power Oke juga Terus ini Bagian bawah juga aman S-pennya Oke gampang diraih Ada coakan begitu tuh ya guys Terus sebelah kiri Seperti ini Ini casingnya masih tipis Gue gak perlu kasih tau deh Ini masih bisa Jalan atau gak NFC nya Ini masih aman kok Kalo ada yang sekiranya Menurut gue kayak gak bisa pake NFC Baru deh Gue cobain Nah terakhir Casing autofocus nya Yang modelin kayak gini Wah Kalo kulit jeruk Di bentuk HP yang kotak begini Malah cakep ya Kayak boxy aja gitu Keliatannya kotak Kayak gitu kan Dan ininya ngepas lagi Ada di tengah-tengah ketemunya nih Si frame kameranya Oke bagian atasnya aman ya Tuh lubangnya tengah-tengah Terus tombol volume power juga Oke klikin Terus di bagian bawah Aman juga Cakep Sebelah kiri Seperti ini Amannya semuanya Buat casing autofocus Yang ini harganya Rp 50.000 Oke Ini Rp 50.000 Ini juga Rp 50.000 Ini sendiri yang ke pixel 1 Yang lebih murah Rp 40.000 Padahal gue ngeliatnya Lebih keren yang ini Si bentuknya Gitu Oke Selanjutnya casing honeycomb Disini gue ada beli 2 Ini masing-masing harganya Rp 55.000 Satu yang putih transparan Satu lagi yang smoke black Oke ini dia Masih ada plastik pembungkusnya Kayak biasa ya Kita lepas dulu nih Kalo honeycomb Oke kita mulai dulu Dari yang transparan ini Dan guys ternyata Untuk pelindungan lensanya nih Bam kameranya ya Ini materialnya karet Itu Bukan Tadi ya gue kirain plastik Ternyata bukan Oke langsung aja kita coba pasang ya Nah looknya seperti ini Untuk yang honeycomb Dan gue ngeliatnya masih oke Untuk bagian bodinya Cuma gue kurang suka nih Pas bagian frame kameranya Soalnya warnanya hitam Beletek gitu loh Kalo aja ini warnanya transparan ya Kayaknya lebih oke sih Dipegangnya oke Agak-agak bulky Tuh gak ketemu Jempol sama jari tengah gue Soal perlindungan nih ya Lumayan aman Kalo misalkan jatuh ya Tapi ya gue gak tau juga Soalnya ini handphone Gede banget sih Ada bagian anti cracknya juga Di pinggir kiri kanan Atas bawah ya Ada pentol-pentolannya Dari belakang seperti ini Kalo dari depan Kayak gini tuh Keliatan kayak ada tanduk-tanduknya sih Oke Terus kita liat bagian atasnya Aman Bagus-bagus Dan tombol volume power juga Oke kliki Bagian bawah Oke seperti ini aman juga ya Dan disebelah kiri Oke aman juga Diliat dari depan Kalo layarnya nyala Kayak gini Dah Kalo ditaro nya tengkurap Oke aman guys Aman gak langsung kena layar Kalo taro nya telentang ya Udah pasti aman sih Nah ini cuma feeling gue Mic nya jadi ketutupan sih Nih Ya tuh Gak ada lubang sama sekali tuh Rapat kayak gini guys Gitu sih Dan kita coba yang smoke black Feeling gue kayaknya ini Lebih cakep sih keliatannya Oh iya Jadi warna hitam disininya oke lah Karena di bagian bodinya juga ini Menggelap Ngomong-ngomong ini kenanya casing hybrid ya Bagian tangannya sini adalah Hardcast Tapi yang warna hitam-hitamnya Yang kayak gini-gini nih Ini adalah karet termasuk Tutup lensanya ini Tutup frame kameranya Oke looksnya kayak gini ya Di depan Kayak gini Layarnya lah Si Oke Sip Kita lanjut lagi Oke selanjutnya ada yang I-ring case ya Udah lama Gak bahas yang I-ring Ini gue beli juga Harganya tuh Rp 55.000 Dan bentuknya yang seperti ini Yang pinggirannya itu Ada karbon-karbonnya Ini ala-ala lah Oke dan Ya gue milih yang bulet Gak mau yang kotak Oke ini tipenya hybrid ya Bagian tengah ini adalah hardcast Bagian pinggir kanan kiri atas bawah Ini adalah karet Dan looksnya seperti ini Gak ada masalah Gue ngeliatnya oke-oke aja nih Cakep Simetris juga Dengan ini nya Kalau kita keluarin Si I-ring nya Buat jadi stand Standing Nonton Oke juga Buat dipegang Kayak begini Oke Enak-enak-enak Dipegangnya Oh gak bulky banget guys Tuh masih bisa ketemu Jempol sama Jari tengah gue Nah kita lihat lubang Bagian atas Aman Terus tombol volume of power Klik Bagian bawah Oke aman Dan di sebelah kirinya Oh ada tambahan Ini nih Apa ini Licin Malah lebih licin sih Pegangnya Daripada yang Dove nya nih Oke Sebelah sini nya ada dong Oh Buat grip Tambahan kali ya Biar lebih enak ya Tapi emang iya sih Berasanya lebih Lebih apa ya Lebih licin Tapi lebih enak juga sih Di palm Tangan kita ini guys Ini looks nya Kayak gini Dan Sisi perlindungan Ya gak melindungi banget sih Soal dia gak ada Kayak Tonjolan yang tadi ya Di honeycomb ya Dari depan seperti ini Layarnya lah Oke Untuk yang I-ring selesai Lanjut lagi Oke selanjutnya ini Hybrid case ya Dan ini tuh harganya Rp65.000 Gue beli karena Sejujurnya OnePlus 8 Pro gue tuh Pake ini guys Tuh Dan ini ada modelnya Buat si Note 20 Ultra Yaudah gue beli deh Cuma beda motifnya aja Dan Tapi dari gambarnya sih Sama Ini kalo OnePlus 8 Pro Ada kiri kanannya Yang Note 20 Ultra Gak ada Dan gue belinya yang Warna hitam Gue seneng karena Belakangnya frost Kayak gini Oh ini ada Ada plastiknya lagi ya Oh iya deh yang ada deh Ada plastik film Kita pasangin Oh cakep Oh dipegangnya juga enak Cuma rada-rada licin Dan Wah Balki Gak ketemu jari gue guys Oke perlindungan Udah langsung berasa nih Agak lumayan Soalnya ada Tonjol-tonjolan tuh Ada pentol-pentolan ya Kiri kanan atas bawahnya Ada anti-cracknya tuh Sudut-sudutnya Terus juga kalo ngomongin Detailnya lagi Ini Aduh micnya kayaknya Jadi makin sempit sih ya Dia ada kayak Ini lagi nih guys Kayak Sanggahan gitu loh Tuh Di tiap sudut-sudut Pojok kiri kanan atas bawahnya Eh tapi kalo yang deket kamera Oh gak ada deh Jadi cuma adanya Di atas Kanan sama Kiri bawah aja Oke kalo ditarohnya tengkurap Aman Gak langsung kena layarnya Ya Ini Ada pelindungan di bagian atas Sama bawahnya Terus kalo taruh telentang Wuh Aman juga Aman sekali Oke Bagian atasnya Kita liat lubang-lubangnya Aman Cakep Tombol volume power Oke Aman juga Ada Oh ada lubang Tali lanyat Ada dua lubang tali lanyat Di sebelah kanannya Terus di bagian bawah Oke aman Terus sebelah kiri Polosan aja Gak ada apa-apa Ya Looksnya seperti ini guys Ini bagus sih Warna hitam Dan indinya tuh Makin smoke Makin frosted gitu jadinya Cakep-cakep Cuma dipegangnya agak licin sih Iya Sama sih Kayak Oneplus 8 Pro juga Agak-agak licin guys Gitu ya Kalo temen-temen gak ada masalah Ini boleh nih 65 ribu Kita lanjut lagi Oke Selanjutnya Karena ini not Jadi gue ada kepikiran Buat beli casing Yang Style-nya Bapak-bapak Ini model flip cover sih Ini harganya 115 ribu Dan gue Kemarin tuh gak nemu Warna lain Pengennya tuh warna Kalo gak Merah Hitam sih Cuma katanya lagi habis Jadi ya Seadanya aja Jadi biar gue gak penasaran juga Jadi ini warnanya Warna hijau kayak gini Dan ini ternyata Pas nyampe Bagus loh Serius Jadi kulitnya tuh Ini emang Oke bukan kulit asli Kulit sintetis Cuma Liat aja deh Motif itu kayak Apa ya Kayak marmer gitu sih ya Bagus nih Jadi gak Ijo polos Ada teksturnya Terus di kanan bawahnya Sini ada logo Si casingnya Brandnya ini tuh Cash me Namanya Terus di bagian dalamnya juga Kayak biasa ada Dompet Nah kalo yang kayak gini NFC Biasanya baru Gak bisa Eh bisa deh Bisa bisa Kalo segini mah Ya tipis segini doang Masih bisa sih guys Oh kalo dipasangin kayak gini NFC nya tapi Pasangnya disini ya Jangan di luar sini Kalo disini gak bisa Ya dari sini lah Biasanya sih bisa Kalo gak yaudah sih Tinggal dilepas aja dulu Ininya juga Softcase kok Nih Jadi gak bikin Atau gak cepet bikin Pinggiran Side sebelah sini Handphone temen temen Cepet Lecet Oke Lubang dompetnya ada disini nih Buat naro duit Ada dua juga Buat naro kartu disini Dan ini ada tulisannya Seperti ini Silahkan di pause Dan dibaca sendiri Terus untuk Lubang bagian atas Kita liat dulu Nih Atas seperti ini Terus di kanan Oke Klik juga Terus di bawah Oke aman juga Ini kenanya tuh Casing Ya casing style sih Ah Nih Nice guys Tuh Ada rongga nya Jadi Casing ini Termasuk aman Buat mic yang ada Di sebelah frame Kameranya Note 20 Ultra Gitu Ini dipegangnya juga enak Sumpah Sumpah ini Enak banget Kayak mau meninggal gitu Pas megang-megangnya aja guys Anjay lebay buat gue Ini ada magnetnya Yang kayak gini ya Ini Cocoknya tuh Kalau temen temen Megang HP dengan casingnya Seperti ini Baiknya Taronya di dalam tas aja Gitu Seringan taro tas Daripada ditaro di kantong Ya Karena makin gede Ini makin lebar Ini cocok buat temen temen yang Ngasih kado kali ya Buat bapak ibunya Atau Temen temen juga suka yang model kayak gini ya Terserah Kalau ada warna coklat atau hitamnya Gue lebih suka sih Ketimbang yang ini Ini Soal selera aja Untuk warna ya Terus ini juga Lubangnya sebenernya tuh Kalau temen temen perhatiin Malah kena ke kamera depan Itu guys Jadi bukan ke ininya Earpiece nya Kalau earpiece nya kan agak ke atasan lagi tuh Kalau ditutup Tuh Kenanya kamera depan Oke sisanya tinggal dua casing lagi aja Dari brand yang sama Cuma Gue mesti ngasih tau Ternyata pas gue cek-cek di Tokopedia Sama di Shopee Ada KW nya sih guys Ini yang sering temen temen tanyain juga Kalau casing yang gak ada Yaitu adalah Ini merknya Sundede Tuh Nah Sundede Pas gue liat-liat lagi Gue banding-bandingin sih Sama yang Kemarin-kemarin ya Gue udah pernah beli Packing aslinya tuh Seperti ini harusnya Jadi ada plastiknya lagi Kayak tadi tuh Udah gue keluarin Terus kita tuh dapet kotak Begini guys Ya Dan ini tuh Keduanya harganya sama 125 ribu Cuma beda style aja Gitu Oke gue keluarin dulu Masing-masing Oh gak bisa Gak bisa Gue mesti ngasih tau juga Ke temen temen Jadi cara bukanya aja tuh Dia kayak Korek api jadul tuh Kayak laci gitu ya Di selosor Habis itu Nih Ada penutupnya lagi Baru casingnya udah Bisa kita ambil Dan ini Plastik Ya Plastik kayak Mika gitu sih guys Nice lah Kalau yang KW Mungkin gak dapet Kayak begininya ya Tuh Iya kan Kedengeran bunyinya Gimana sih Nah tuh kayak gitu Terus ini untuk casingnya Ada Film lagi ya Plastik filmnya Buat Nutupin Jadi kita buka aja Nah Biar lebih enak Satu lagi Gini Kelihatan bentukannya Kalau yang ini Tangan kiri gue Dia lebih kotak Tapi kalau yang Kanan gue ini Kayak ada Lebihan lagi ngelengkung Bagian atas Sama bagian bawah Langsung aja kita coba Pake yang kotak ini dulu Terus 25 Ini serius dah Enteng banget ini Gak kayak Casing hybrid lain Yang biasanya gue pegang Gitu Wah tapi Ininya Lobangnya Oke 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 Langsung pakein dulu deh Oke looksnya seperti ini Mirip mirip ya Kayak yang tadi tuh Yang frosted juga Terus ini bagusnya Gak bulky bulky banget Tuh Masih bisa nyentuh ya Jari gue Tuh temen temen bisa liat juga Bagian belakangnya Kayak gini Cakep sih Adil aja gitu Walaupun Bam kameranya hitam Semua disini Dikotakin semua Tapi bagian kiri kanannya Sini ada hitamnya lagi Jadi ya cakep lah Pokoknya Terus untuk Perlindungannya juga Di sudut kiri kanan Atas bawah Ada pentol-pentolannya juga Jadi kayak tanduk tuh ya Kita lihat di bagian depannya Looksnya seperti ini Tuh ada Ya tanduk-tanduknya juga Terus bagian atas Harusnya rapih Oh cakep ya Terus sebelah kanan Kayak clicky Terus bagian bawah Kayak aman juga Terus sebelah kiri Oh ini ada Brandingan ini Mana nih Tuh Sundede Oke tuh Bagian sininya Kan ada mic buat kameranya Gak ada lubangnya guys Ketutupan juga Rapet nih Jadi bisa menghalangi Buat temen temen yang Kalau mau pakai Fitur video pro nya tuh Ya Leksanya seperti ini Oke Ini kenanya Lumayan protektif Kalau jatuhnya Ya amit-amit ya Tapi ya jangan jatuh-jatuh banget sih Sekarang kita coba yang satu lagi Dan ini dia jadinya Keliatannya Kayak bukan Note ya Menghilangkan identitas Note 20 Ultra nya Gak keliatan boxy lagi Karena bagian atas Sama bawahnya Nambah panjang Serta melengkung Jadinya Tapi ini gue ngeliat Ada yang unik sih Ini bagian kiri kanan Ini dibikin bolong-bolong kayak gini Karetnya Tuh ya Masih sama nih juga Casing hybrid Sebelah sini adalah hardcast Dan yang sebelah kiri sini Adalah karet Softcast gitu Terus bagian kameranya juga Ya kagak ada Lubang buat mic nya guys Jadi kurang aman nih Buat temen temen yang demen video pro nya Pegangnya kita lihat Oh yang ini lebih bulky tuh Lebih bulky Jari gue gak nyentuh Tapi secara Dipegangnya Digenggam Gue suka nih sama Edge nya disini Ini halus banget sih Ngeliuknya tuh enak Jadi kalo temen temen pegang Genggam kayak gini Ininya tuh enak nih Bagian paham sini guys Sama disini sini jari Temen temen juga ini Series enak sih Buat temen temen yang Pengen anti mainstream Menurut gue ini casing oke sih Recommended nih yang ini Bagian luarnya juga Dia kan warnanya glossy tuh Hitamnya ya Terus lapisan keduanya Langsung ditutup sama Warna hitam yang doff Matte doff gitu Sini juga nih Ada glossy nya Terus langsung ketemu matte Bagus sih Secara pelindungan Kayaknya juga oke nih Sama kayak yang Sundede pertama ya Kalo ditarohnya Tang kurap Oke aman Gak langsung kena layar Kalo taruh telang tang Apa lagi Nah tapi Tuh bagian depannya Temen temen bisa lihat ya Ini gue matiin dulu Bentar Nah tuh Jadi kayak benjol Bagian atas Terus ini bagian bawahnya Lubang bagian atas Kita lihat Oke aman Terus tombol volume power Oke klik i juga Ini casing yang terakhir Ngomong-ngomong Semuanya aman Berarti klik i ya Ini bagian bawah Seperti ini Aman juga Dan Di sebelah kiri Seperti ini Oh gak ada brandingan Sundede nya Kalo tipe yang ini guys Oke ini Looksnya seperti ini Untuk kedua Casing Sundede ya Tinggal selera temen temen aja Mau yang mana Ini harganya sama 125 ribu Oke Kita lanjut aja Ke kamera yang di depan Oke guys Jadi casing favorit gue Untuk episode Note 20 Ultra Kali ini Adalah yang pertama Nih Yang modelan Hybrid Tapi yang frosted Kayak gini Kayak yang tadi gue bilang Suka aja Ngeliat warnanya Dan bagian pinggirnya juga Sisi-sisinya Maksudnya dipegangnya juga enak Sama perlindungannya Untuk di kiri-kenan Atas-bawah tuh lumayan Ada kayak tambahan Karet lagi Walaupun gak Pentolnya tuh Gak Nonjol-nonjol banget Tapi ya Hitungannya lumayan Nah walaupun ini casing Dipegangnya juga termasuk licin Cuma Untuk secara fungsinya ya Di bagian kameranya nih Yang temen-temen tau Tadi kita udah bahas Ada mic-nya Di deket frame Bump kameranya Ternyata di casing ini aja Yang gak rapet Jadi renggang lah Lumayan Kayak spigen dan ringke Yang kemarin kita bahas Jadi Tuh temen-temen bisa lihat Ada rongganya Dan gue rasa ini Suara yang masuk Jadinya gak kehalang Sama casingnya Ya Jadi ya Dari semua casing yang tadi Udah kita bahas Gue bisa bilang Casing ini doang Yang termasuk aman Buat Temen-temen yang suka Pake Video Pro nya Di Samsung Galaxy Note 20 Ultra Baik mau pake yang Omni Ataupun mic yang Kamera belakangnya aja Gitu Karena ini gak kehalangan Beda sama Casing-casing yang lain Kan tadi tuh ada Tutupan buat Bump kameranya juga Itu ya Jadinya menghalangi banget ya Gue gak tau kayak gimana Prakteknya Tapi ya Gue yakin Suara yang masuk Itu bakalan agak-agak beda Gak sih jadinya Nah terus Gak enak kan sebenernya Kalo cuma Satu casing aja Yang jadi favorit Tapi beneran deh Kalo dari gue tuh Better ngambil yang ini aja sih guys Kalo temen-temen suka sama Atau mementingkan fungsinya Fungsi dari sebuah handphone Tapi kalo menurut temen-temen Video Pro jarang dipake Disini gue malah Ada seneng dua casing sih Nah yang pertama adalah Yang Honeycomb Honeycomb nya Tapi yang Smoke Black Sama satu lagi Yang Sundede Tapi yang model barunya nih Yang ngebikin Note 20 Ultra kita Bukan kayak Note 20 Ultra Jadinya lebih Memanjang Disini gue ngeliatin Dari sisi desainnya aja sih Pertama tuh Jadi anti mainstream ya Jadi kayak orang tuh Gak nyangka aja Kalo Note 20 Ultra Akhirnya malah jadi Memanjang begini Pas dipakein Casing Sundede yang ini Terus untuk perlindungannya Juga ini lumayan Karena kan makin tebal ya Bagian atas sama bawahnya Buat ngeluarin S Pen nya juga Gak ada masalah Aman-aman aja Tapi ya Sama penyakitnya Kayak yang Si Honeycomb ini Di bagian Bump kameranya Mic nya ini ketutupan Jadi gak ada Lubang sama sekali sih Gitu Jadi ini buat yang Mementingkan fisiknya Gue bisa Rekomendasiin Kedua casing ini Ya Jadi kalo yang Honeycomb ya Jadinya kan kayak begini Temen-temen tadi juga udah Merhatiin ya Udah gue kasih liat Untuk proteksi nya juga lumayan Ini casing Honeycomb Mulai jadi Kayak casing autofocus sih Jadi setiap handphone-handphone Baru dateng ya Biasanya tuh Si Honeycomb ini Udah ada Atau udah tersedia Casing nya Gitu guys ya Jadi balik lagi Gue pakenya yang ini aja Karena ini lebih aman Buat segala Suasana Atau segala waktu Manfaatin semua fungsi Samsung Galaxy Note 20 Ultra nya Gitu ya Yaudah Paling segini aja ya guys Video kita kali ini Untuk tim casing Samsung Galaxy Note 20 Ultra Semoga bisa membantu Buat temen-temen yang mungkin Mau nambah lagi Casing nya Selain merek Spigen Ataupun Ringke Yang sebelumnya udah Gue bahas Makasih banget Buat temen-temen yang udah nonton Dari awal sampai akhir Dan seperti biasa Nggak usah di like Nggak usah di share Dan nggak usah juga Di subscribe channel ini Kalau tidak bermanfaat Tapi kalau bermanfaat ya Silahkan share juga dong Ke temen-temen ya Siapa tau nambah pahala Gue wasah sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Cheers Bye 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 bye